Habis riding dari Jakarta, terus lanjut ke Jember, sekarang motornya dibokar, mau kasihin CVT sama sekalian di upgrade dikit-dikit lah, berkait CVT nya, semoga bagus ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih aman lah, mungkin karena tergolong baru motornya, masih berumur 1 tahun, mungkin mangkuknya sedikit kotor tadi. Sambil nunggu dibongkar motornya, aku makan basur dulu guys. Panas, panas, panas. Ising diganti apa aja? Air ganda sama kampas ganda sama bed sentry. Sama roller ya? Iya. Jadi untuk sementara aku pakai ini Daytona ya, kampas ganda Daytona. Perbedaan antara Daytona sama yang standar, ini standar. Ini Daytona. kalau ini banyak lem ya, kalau ini lebih rapi, terus kayak ada sekat-sekatnya di sini. Tentanya lebih bagus sih ini kualitasnya. Sama per apa ini? Per apa ini? Per punya PCX. Per punya PCX sama per sentry. Per sentry nya masih bagus. Ini permukaan tapaknya lebih panjang, punya Daytona guys. Kalau yang standar ya berapa sentry lah. Beda 2 sentry lah. Per tunggu. Per guna lagi multi-tung. Per guna lagi. Per guna lagi di sini. Pernya mamy這樣子. pasang tinggal habis ini dicoba Oke sekarang waktunya tes drive setelah ganti kampas ganda sama ver sama roller ya ini kok masih rame aku mau ngetes Vivia udah nyala rame guys mau ngebut rame gimana ya ini motornya terasa gimana ya ini ya aku belum ngerasain ini ya perbedaannya dari sebelumnya kalau dari yang aku lihat ini Vivia nya lebih cepet naik ya Vivia cepet naik terus apalagi ya perbedaannya rame guys jalannya guys di kilometer 40 aja udah naik Vivia Vivia udah nyala aku mau cari top speednya tapi rame guys ini udah 100 gimana ya menurut kalian 0-100 nya ya segitulah jalanannya rame mau coba stop speednya atau akselerasinya waduh coba lagi nggak bisa ngejar ini top speed tapi rame tapi ini setelah Vivia nyala baru agak ngejamba ini ya motornya tapi kalau sebelum Vivia nyala itu agak nge-gearing guys nggak tahu kenapa tapi Vivia nya itu cepet nyala dari yang sebelumnya ya dari sebelum ganti kampas ini kampas ganda sama per sama roller menurut aku itu sih tapi gimana ya menurut kalian guys kalau Vivia belum nyala ini masih biasa aja tapi setelah Vivia nyala itu ada ininya ada jambakan yang muncul terus Vivia ini nyala di 40-50 km per jam udah nyala kalau di motor kalian Vivia nyala di kilometer berapa guys ini aku belum nyoba secara maksimal ya guys untuk hari ini top speed aku belum dapat ininya belum dapat kesempatan di jalan yang tadi jalannya rame mungkin next time lah aku coba lagi akselerasi dari 0 sampai 100 terus apa itu namanya top speednya berapa nantilah kalau ada kesempatan mungkin kalau pagi ya kalau pagi aku coba jalanan sepi sekarang rame banget guys jam 4 sore oke aku mau cek ya pemakaian bahan bakar rata-ratanya gimana aku mau cek sebentar di cek aku mati dulu ya 36,5 guys emang agak lebih boros ya kalau daripada yang sebelumnya 36,5 terus oil udah nyala udah gedip-gedip terus bensin udah gedip-gedip waktunya isi bensin ya segitulah untuk tes kali ini menurut kalian gimana menurut kesih aku belum bisa ngerasain yang signifikan ya untuk yang jelas ini VVE nya disini cepat nyala dari yang sebelumnya terus rata-rata bensin pemakaiannya di 36,5 sebelumnya sebelum pakai ini aku di 38 atau 39 ya mungkin lah ya mungkin segitulah vlog kali ini jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe like, komen, dan share yaudah terima kasih ya guys